Pemirsa akibat luapan banjir tembok di Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Jakarta roboh. Tiga siswa tewas, sementara dua siswa lainnya menderita luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Detik-detik robohnya tembok direkam oleh salah satu siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tembok membatas sekolah roboh saat belasan siswa sedang bermain hujan-hujanan. Robohnya tembok membuat siswa lainnya panik dan bergegas menyamatkan diri keluar sekolah meski harus menerobos banjir. Warga bersama petugas langsung melakukan evakuasi korban. Sejauh ini, tiga siswa dilaporkan tewas dan dua korban luka dievakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi sempat terhambat ketiadaan alat berat. Hingga kamis malam, petugas masih menyisir lokasi guna mencari ada korban yang kemungkinan terjebit. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, AINews melaporkan.